Ya pemirsa hujan deras disertai angin kencang menerjang kota Bengkulu pada Sabtu pagi. Atap puluhan rumah warga rusak akibat tertiup angin. Angin kencang memporak-porandakan atap rumah warga di kecamatan Gading Kelurahan Cempaka Permai, kota Bengkulu pada Sabtu pagi. Peristiwa ini terjadi saat hujan turun disertai suara gemuruh. Atap rumah warga berterbangan hingga puluhan meter dari lokasi rumah. 60 meter terbang menimpa rumah. Terbang atapnya Pak? Ya kita lah. Loncat ke atap situ. Jatuh. Jatuh ke rumah Pak Marwi. Itu pas angin kencang itu ya Pak? Masih hujan badai ya? Dan anginnya juga begitu kuat sehingga pusaran angin itu, seng tadi itu terbawa sampai 20 meteran kurang lebih. Nah ini kita masih bersyukur tidak ada kerban, hanya rumah saja yang seng yang terbang tadi menimpa rumah yang lain. Jadi penting itu. Selain merusak atap rumah warga, angin kencang juga memutus aliran listrik. PLN Kota Bengkulu yang tiba di lokasi langsung melakukan perbaikan. BMKG Bengkulu memprediksi hujan dras disertai angin kencang masih akan terjadi hingga beberapa hari ke depan. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwi Rawan, Ainyos melaporkan. Ya pemirsa, guyuran akhir hujan hampir setengah jam membuat pertokohan dan rumah warga di Kota Kisaran, Asan, Sumatera Utara terendam. Bahkan peluang motor pun mogok akibat mencoba terobos banjir. Pertokohan di sepanjang jalan Cokro Aminoto, Kota Kisaran, Asan, Sumatera Utara terendam setelah diguyur hujan hampir setengah jam. Khawatir banjir meninggi, pemilik toko pun mulai mengevakuasi barang dagangan agar tidak terendam banjir. Ketinggian air berkisar 20 hingga 40 cm. Tingginya air membuat sejumlah kendaraan mogok akibat nekat terobos banjir. Mereka pun terpaksa mendorong kendaraannya yang mogok. Hujan deras menggoyur Asan dalam waktu setengah jam namun karena debit air yang tinggi membuat drainasi tidak mampu menampung. Warga berharap pemerintah memiliki solusi dalam penanganan banjir jika hujan deras terjadi. Dari Asan, Sumatera Utara, Unil Amri, Ainyus melaporkan. Enam desa di Kabupaten Tebo Jambi terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1,5 meter. Di lokasi pengungsian, warga mulai terserang gatal-gatal. Tingginya intensitas hujan yang turun selama sepekan di Kabupaten Tebo Jambi mengakibatkan enam desa di Kecamatan Muara Tabir terendam banjir. Ketinggian air bervariasi mulai dari 50 hingga 1,5 meter di sejumlah titik. Meski air merendam rumah namun warga tetap bertahan. Bantuan untuk korban banjir juga diberikan dari sejumlah pihak. Di lokasi pengungsian, warga mengaku mulai terserang penyakit seperti gatal-gatal hingga demam. Tidak hanya orang tua dan wanita, anak-anak dan balita juga mulai terserang penyakit. Banjir merendam enam desa di Kecamatan Muara Tabir Kabupaten Tebo Jambi ini terjadi sejak tiga hari lalu. Tidak hanya rumah, fasilitas umum seperti sekolah dan jalan utama tidak dapat dilalui. Intensitas hujan yang tinggi mengakibatkan sungai Tabir meluap. Dari Kabupaten Tebo Jambi, Budi Utomo, Ainyus melaporkan. Ya, pemirsa tiga dari lima petani yang menjadi korban hanyut sungai di Kabupaten Pesistir Selatan Sumatera Barat Sabtu sejak dimakamkan. Satu korban kembali ditemukan, sementara satu korban lainnya masih hilang. Korban hanyut terbawa arus sungai Lubuk Betung di Kecamatan Airpura, Pesistir Selatan Sumatera Barat, oleh warga dimakamkan di pemakaman keluarga di Indrapura. Proses pemakaman diwarnai rasa haru dan duka dari keluarga dan tetangga. Ketiga korban dimakamkan di liang yang berbeda. Pada Sabtu pagi, tim Basarnas kembali menemukan satu korban lainnya dan langsung diserahkan ke rumah duka. Yang terlibat kejadian, tiga sudah ditembuhkan sebelumnya. Korban yang keempat pada pukul tersebut tadi sudah ditembuhkan dan sudah kembali vokasi ke rumah duka menggunakan ambulan. Hingga kini Basarnas Kota Padang masih melakukan pencarian satu korban lainnya dengan menisir lokasi sungai Lubuk Betung, Pesistir Selatan, Sumatera Barat. Peristiwa hanyutnya lima petani ini terjadi saat korban tengah menaiki rakit untuk menyeberangi sungai dengan memegang tali rakit. Tiba-tiba tali terputus dan menghanjutkan kelimanya. Darasnya aliran air membuat rakit yang ditumpangi kelimanya terbalik hingga terbawa arus. Dari Kabupaten Pesistir Selatan, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Aiyus melaporkan. Pemirsa Gunung Merapi kembali keluarkan asap. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tetap berada di titik aman. Aktivitas Gunung Merapi yang berada di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah terus meningkat. Berdasarkan pengamatan pos pantau pagi tadi, Gunung Merapi kembali mengeluarkan asap. Kendati demikian hingga saat ini status Gunung Merapi masih berada di level 3 atau siaga. Sejak Jumat malam hingga Sabtu pagi, tercatat 9 kali guguran dan 5 gempa full karek dangkal. Dengan radius aman maksimal 5 km dari puncak, warga diimbau untuk terus waspada. Tim Liputan Aiyus melaporkan. Pengungsi siaga Gunung Merapi di Magelang, Jawa Tengah kembali ke rumah. Ya, mereka nekat meninggalkan poskop pengungsian lantaran ingin memanen hasil perkebunan dan membersihkan rumah di desanya. Inilah poskop pengungsian di Panti Asuhan Yatim, Desa Taman Agung, Kecamatan Muntilan. Poskop pengungsian ini sepi lantaran ditinggal oleh para pengungsi siaga Gunung Merapi sejak 2 hari silam. Sebelumnya, pengungsian ini dihuni 27 warga. Meski hanya berstatus siaga, kepala desa setempat mengimbau agar warga kembali ke pengungsian.